selamat menikmati sahabat salva media belakangan individu dari media sosial sebuah postingan video yang menunjukkan hasil tulisan tangan yang sangat rapi postingan tersebut pertama kali diunggah oleh pemilik kakutik tok atamars kini hingga berita ini diunggah postingan tersebut telah ditonton lebih dari 5 juta kali saat tribunews.com mencoba menginformasikan mengenai apakah benar dirinya yang membuat tulisan itu pemilik nama alma fitrianisa ini membenarkan iya benar tulisan saya sendiri tandasnya selah dihubungi tribunews.com pada jumat 12 februari 2021 karena tulisannya ia buat begitu rapi membuat banyak netizen yang berkomentar heran alma mengukapkan video itu ia buat pada 15 januari 2021 alma menyebut bahwa dirinya memang suka menulis perempuan berusia 16 tahun ini membenarkan bahwa dirinya senang menulis mengenai tulisan-tulisan motivasi dan buku harian namun ia mengaku saat ini lebih senang membuat tulisan mengenai rangkuman pembelajaran sekolah biasanya menulis kos-kos motivasi tapi sekarang udah jarang lebih sering mikir rangkuman bujarnya perempuan yang tinggal di cilacap ini mengatakan dirinya mulai memiliki kegemaran menulis semenjak ada sekolah online ia mengaku kemampuan menulis rapi itu ia dapatkan karena memang mempelajari teknik menulis diunggah tangan ya rapi lebih mempelajari teknik sih karena sering menulis jadi bisa mengorasi tulisan-tulisan sebelumnya sampai bisa menulis seperti sekarang ungkapnya lebih lanjut Alma menyebutkan alasan dirinya mempelajari teknik tersebut saya kurang suka sama tulisan yang kurang jelas dibaca alasnya saya pribadi berusaha menulis yang rapi supaya kalau ada orang yang membaca tulisan saya mereka bisa membacanya dengan jelas tanpa bertanya ulang ini tulisannya apa ya ini huruf apa ya begitu imbunya selanjutnya ia mengatakan teknik tersebut ia dapat kendali sang ibu diketahui kedua orang tua Alma memang memiliki kemampuan menulis tangan ya rapi ibu saya memang yang ajarin saya tapi yang punya kemampuan menulis lebih bagus ke ayah saya jelasnya Alma menyebutkan dirinya mulai mempelajari teknik menulis semenjak dirinya duduk di bangku sekolah dasar sekitar usia 12 tahun sekitar usia 12 tahun waktu kelas 6 sekolah dasar tuturnya lebih lanjut ia mengungkapkan kesulitan yang ia temukan saat mempelajari teknik tersebut kesulitan yang gak bisa cepat-cepat sih harus pelan-pelan ungkapnya perempuan yang masih duduk di bangku SMA mengatakan karena kemampuan menulis tangan yang hasilnya begitu rapi banyak guru-guru yang mengetahui hal tersebut lantaran memperiksa pujian kepada dirinya ia pun juga tidak segan mengajarkan kemampuan menulis rapi tersebut kepada teman-teman sekolahnya dulu pernah ke teman SMP kalau teman SMA belum pernah bebernya sebelumnya diketahui video mengenai tulisan tangan yang ia buat viral dan ramai menjadi perbincangan di media sosial Alma menyebutkan dirinya tak menyangka unggahannya tersebut akan menjadi viral pasalnya tutur Alma ia mengunggah video itu karena hanya iseng awalnya saya itu iseng-iseng ingin upload video di TikTok tapi bingung mau upload video apa terus akhirnya kepikiran bikin video waktu saya nulis tugas dan gak nyangka setelah video di upload bakal seramai itu kaget saya kira bakal gak ada yang nonton eh ternyata malah ramai lanjutnya karena tulisan ia-ia buat begitu rapi membuat banyak netizen yang berkomentar heran bisa-bisanya nulis udah kayak LKS tulis etrahayusita kok bisa timpal etsandi kayak bukan tulisan tangan lanjut at febi underscore imuan demikian kisah hari ini jangan lupa nantikan kisah terbaru dari kami sampai jumpa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati